Dua cowok ini lagi nge-vlog ke warung yang super viral Tapi dia tau rahasia dari warungnya Dimana tiba-tiba ada jin lidah panjang di warung tersebut Jadi kisahnya dua cowok ini lagi nge-vlog pingin ke warung sup ayam Pak Tu Dimana warung itu katanya terkenal banget di sosial media Dan katanya super rame Bahkan untuk dateng aja dia harus ngantri Supaya bisa dapetin sup ayam itu Nah akhirnya saat dia mau cobain sup ayamnya Temennya katanya mau ke WC dulu Tapi balik-balik temennya aneh banget Langsung makan supnya padahal mereka itu belum video Dan temennya itu berubah jadi jin lidah panjang Disitu ngebuat cowok ini bener-bener langsung pergi dan yakin Kau warung ini rame karena warung ini pake pesugihan Disitu dia bener-bener langsung kabur Dan langsung ninggalin temennya begitu aja Padahal sebenernya yang ada disitu bukan temen aslinya Dan temennya itu masih ngantri ngeliat makanan Dan bahkan dia kabur dengan dia itu lupa bayar Bocil ini takut banget dijauhin temen-temen ya Karena katanya sepatunya itu bisa makan orang Jadi kisahnya ada seorang bocil yang suka males banget ke sekolah Nah tapi ibunya itu selalu bangunin dia setiap pagi Bahkan ibunya selalu semangatin dia untuk sekolah Tapi bocil ini bilang ibu aku tuh bakal males sekolah Kalo misalkan sepatu aku belum bener Karena dia katanya dijauhin temen-temennya Karena katanya sepatunya mangap dan bisa makan orang Tapi ibunya itu gak punya kerjaan Akhirnya ibunya bilang nanti ya nak kalo ibu punya kerjaan Dan kebetulan banget tiba-tiba ibunya mendapat kerjaan Tapi harus ke Jakarta Jadi dia harus ninggalin anaknya sendiri Dia izin sama anaknya Tapi anaknya malah marah-marah Siapa dong yang bangunin aku? Siapa yang ngurusin aku kalo ibu pergi karena anaknya tinggal sendiri Tapi ibunya terpaksa melakukan itu semua Karena dia butuh banget kerjaan itu Bahkan ibunya pas anaknya tidur Dia itu nyediain alarm dan kasih hadiah ke anaknya Yang mana anaknya itu seneng banget Karena ternyata hadiahnya adalah sepatu Tapi bukan sepatu biasa Melainkan sepatu roda yang bikin semua temennya itu kagum banget Dan bahkan bocil ini jadi disukain sama temen-temennya Ibunya pun berjanji akan pulang kalo libur kerja Guys, BMKG meminta masyarakat agar waspada akan adanya potensi tsunami Jadi gempa magnetudo 7,4 baru aja mengguncang NTT dan sekitarnya Terjadi baru aja sekitar pukul 10 lewat 20 Dan goncangan ini terasa kuat banget di kota Makassar Dan BMKG meminta masyarakat waspada karena adanya potensi tsunami akibat gempa ini Gai tsunami setinggi 7 cm telah terdeteksi di NTT Menurut BMKG, tsunami terjadi 14 Desember 2021 Terjadi di dua wilayah di NTT Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekyo Terdeteksi tsunami tersebut berdasarkan pengamatan muka air laut Dan BMKG mengingatkan daerah waspada berpotensi tsunami Yakni Flores Timur bagian utara Pulau Sika, Sika bagian utara dan Pulau Lembata Kunti ini jadi insecure banget karena mukanya ditabok panci sama bocil ini Ini kalian harus liat sih Jadi kisahnya bocil ini lagi pingin banget terkenal di TikTok Jadi dia bikin video settingan dimana temennya itu jadi kunti Dia pura-pura gebuk temennya pake panci Karena katanya video kayak gitu bisa viral Namun tiba-tiba kunti beneran dateng mau godain si baju merah ini Dan si kunti kaget banget karena bocil ini mendekat ke arah dia Dan ternyata bocil ini langsung gemplong dia pake panci Bahkan bocil ini merasa temennya pintar banget improvisasi Bisa sampe terbang-terbang kesakitan kayak gitu Padahal yang dia pukul kunti beneran Akhirnya kunti yang terkenal cantik banget jadi insecure Karena mukanya jadi hancur Kunti ini gak mau emak lampir tau Karena emak lampir itu mulutnya ember banget Nantinya kesebar kalo misalkan kunti itu jelek Tapi secara gak sengaja akhirnya kunti itu kebuka maskernya Dan emak lampir jadi tau Akhirnya bener aja dong dia itu langsung difoto-foto Dan dimasukin ke media sosialnya para hantu Disini kuntinya bener-bener insecure banget Dan si kunti memilih untuk pindah tempat yang hantunya dikit aja Bocil ini sedih banget setiap hari disuruh temennya Untuk ngejarin layangan yang udah nyangkut Sampe akhirnya dia ngelakuin hal ini guys Jadi bocil ini bernama Andi Dia itu gak boleh main layangan sama temen-temennya Biasanya dia itu cuman dimanfaatin temennya Untuk gulung-gulung benang layangan aja Bahkan kalo temen-temennya lagi aus Andi yang kasih temen-temennya minum Gak hanya itu aja Kalo ada layangan yang nyangkut Andi yang disuruh kejar-kejar Sampai Andi itu banek kempes Dan dia harus lari Supaya layangannya kekejar Saat layangannya udah dapet Tiba-tiba dia ngeliat temen-temennya udah beli layangan baru Disitu ngebuat Andi merasa gak dihargain banget Akhirnya Andi itu gak mau lagi bermain sama mereka Dan bahkan mereka itu nyariin Andi Karena udah seminggu Andi itu gak ada Tapi tiba-tiba mereka penasaran banget Sama layangan baru di taman sebelah Cara mainnya tuh jago banget guys Dan ternyata yang main itu adalah Andi dong Cewek ini dipaksa untuk berhubungan Dan tidur sama Jin Supaya dia itu cepet kaya Tapi akhirnya dia nyesel banget Jadi kisahnya cewek ini adalah Perias pengantin bernama Erina Dia itu selalu saingan sama temennya bernama Sinta Dia itu bingung banget Lihat kenapa Sinta itu bisa kaya dan semua pengantin itu mau merias di dia Tiba-tiba temennya Erina yang bernama Tommy bilang Kalau misalkan Sinta itu pasti pake susuk Kalau gak dia bakal kalah sama Sinta Akhirnya mereka dateng ke paranormal bernama Mbak Yul Mbak Yul bilang ada satu syarat Kalau kamu pingin kekuatan kamu bener-bener kuat banget Dan kamu pasti kaya Kamu harus berhubungan badan sama Jin Dan katanya dia gak akan merasakan apa-apa Dan keesokan harinya dia bisa kaya Akhirnya Erina mau dong melakukan hal itu Tapi lama-kelamaan Erina itu gak sukses dan kaya Dia malah stress Dan dia itu malah masuk ke rumah sekejiwa Ternyata Tommy itu adalah teman Sinta Yang sengaja membuat Erina itu menjadi tumbal Supaya Sinta itu tambah sukses dan tambah kaya Jadi mereka berdua menjebak Erina selama ini Setiap orang yang status followersnya di bawah 10% Akan dibuat lupa ingatan Sampai akhirnya bener-bener kacau banget guys Jadi kisahnya cewek ini adalah seorang influencer Yang status followersnya itu tinggi banget Sekitar 97% Nah kontennya dia semua bohong banget Dia itu pura-pura kaya Padahal hidup dia cukup susah Dan dia bahkan sering banget marah-marah ke mamanya Karena gak bisa beliin dia barang-barang mahal Namun bagi dia yang terpenting adalah status followersnya dia Suatu hari dia bangun Dia kaget banget karena status followersnya dia berkurang jadi 43% Ternyata temennya ada yang kasih tau rahasia dia di internet Kalau misalkan selama ini dia itu cuma pura-pura kaya aja Akhirnya dia mulai kehilangan followers dia Dan dia langsung marah-marah ke orang tuanya Karena kalau followers dia di bawah 10% Dia itu akan langsung di reset dan kehilangan ingatan Akhirnya dia itu melakukan segala cara supaya followers dia naik Bahkan dia itu mau melakukan hal dewasa di internet supaya banyak followers Tapi mamanya ngeliat hal itu dan mamanya sedih banget atas apa yang anaknya lakukan Karena mamanya gak nyangka dia itu segitunya Sampai akhirnya anak ini langsung mau beli followers Tapi sayangnya agent yang jual followers gak bisa jual followers sebanyak itu ke dia Karena dia butuh banyak banget kan Akhirnya dia udah stress banget Tapi besoknya dia bangun dia kaget banget kok followers dia nambah Tapi tiba-tiba ada suara di depan rumah dimana mamanya itu diambil Mamanya diambil untuk di reset ingatannya Ternyata mamanya itu baru aja men-transfer followersnya menjadi 9% doang Untuk membantu anaknya supaya anaknya tetep terkenal Dan mamanya langsung diambil nih sama orang-orang ini Kesokan harinya mamanya udah kembali di rumah Tapi mamanya bener-bener lupa siapa dia sebenarnya Disitu membuat anaknya bener-bener merasa bersalah banget sama mamanya Sampai jumpa